Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak, meneruskan pelajaran kemarin, berteman minggu kemarin. Sebelumnya, mari kita sebuah biasa bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini mendapat ridha dari Allah SWT dan mendapat ilmu yang bermarbaat dan barokah. Dengan membaca surat Al-Fatihah satu kali, mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan ridha, binayah, dan ma'unah kepada kita. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udhu Dillah. Iyankan, A'udhu Dillah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik, anak-anak sekalian, seperti yang telah kita bicarakan minggu kemarin, kita mempelajari tentang hakikat bangsa dan negara. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian negara. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bangsa, tentang bangsa, bangsa ini bisa terbentuk, ini sekedar mengingatkan pelajaran kemarin, karena beberapa unsur, diantaranya adalah mereka yang punya persamaan senasib, karakter, persamaan karakter, memiliki ikatan persatuan, diantara anggota-anggotanya memiliki tanah air yang sama, kemudian mempunyai cita-cita yang sama. Kemarin saya telah memberikan tugas kepada kalian. saya seluruh menyimpulkan pengertian bangsa menurut dua orang pakar atau ahli, diantaranya adalah Hankon dari Jerman, kemudian Otobyr dari Jerman. Sudah, saya bersalahkan nanti dikumpulkan. Baik, anak-anak sekalian, mari kita sejenak membahas, menganalisa nanti pengertian negara. Kata negara atau state dalam bahasa Inggris, stat dalam bahasa Belanda dan Jerman, etat, ini Prancis, statum, ini dari bahasa Latin, kemudian yang berarti keadaan yang tegak dan tetap. Ini bisa ditarik kesimpulan atau pengertian, negara adalah organisasi yang didalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulat, baik di dalam maupun ke luar negeri. Ini pengertian dari negara. Kemudian, kita bandingkan pengertian dari atau pendapat para ahli. Saya mencoba mengucapkan pendapat dari Meriam Budi Harjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan atau kontrol monopolitis dari kekuasaan yang sah. Ini pendapat dari Meriam Budi Harjo. Kemudian ada lagi Macbiber. Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam satu wilayah. Ini kita kemukakan dua ahli. Jadi penguasaan yang sah. Kemudian ada lagi Roger Ha Solto. Negara adalah alat atau agensi yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Ini ada benarnya. Jadi alat atau wawenang misal negara menguasai tanah air sesuai dengan bunyi undang-undang dasar kita negara menguasai bumi air dan yang terkandung di dalamnya. Menguasai. Sehingga rakyat sebetulnya tidak punya kekuasaan apa-apa terhadap rakyat secara individu. di negara yang berkuasa. Ini beberapa pengertian. Ada tiga saya kemukakan. Kemudian sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara diantaranya adalah memaksa. Negara memiliki kekuatan fisik secara legal. Kemudian monopoli suatu hak tunggal yang dilakukan oleh negara untuk berbuat atau menguasai sesuatu untuk kepentingan dan tujuan bersama. Masuk misalnya wilayah teritorial laut kita ini. Ini negara tidak menguasai. Kalau negara tidak menguasai, bisa-bisa orang lain, bahkan negara lain ini akan dengan seenaknya menggunakan fasilitas laut kita. Makanya dimanapun di belahan dunia ini adalah negara punya monopoli. misalnya pemerintah merencanakan Indonesia sehat, itu berarti warga negaranya harus berpartisipasi agar tercapai apa yang negara rencanakan. Kemudian all embracing, sifat mencakup semuanya, mencakup semuanya. Yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa terkecuali. Kalau kita bicara undang-undang, ini baik kita setuju, tidak setuju, tahu atau sudah tahu atau belum tahu, maka kita harus mengikutinya. ini saya kira tiga hal sifat negara ini, sekali lagi semua belahan negara di belahan dunia ini, ketiga hal ini sudah pasti ada. Baik, kita lanjutkan unsur-unsur negara. unsur-unsur terbentuknya sebuah negara. Ini ada empat terdiri dari unsur pokok, yakni rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat. Kemudian unsur deklaratif, ini merupakan unsur tambahan, yakni pengakuan, adanya pengakuan dari negara lain. negara ketika berdiri, baru berdiri, maka keempat unsur ini harus terpenuhi, kalau tidak ya belum sah sebagai negara. Misalnya, rakyat. Rakyat ini adalah semua orang yang berdiam di suatu negara atau menjadi penghuni negara. Jadi, siapapun yang menghuni negara itu, contoh misalnya Indonesia, siapapun yang ada di situ, itu namanya rakyat. Nah, kemudian dari rakyat ini sebenarnya juga dibedakan atas penduduk, kemudian bukan penduduk, di rakyat terdua penduduk dan bukan penduduk. penduduk itu apa ya? Mereka yang bertempat tinggal di dalam satu wilayah negara. Jadi, penduduk ini juga terbagi menjadi dua, yakni warga negara. Mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari negara. Baik itu yang asli atau pribumi atau orang dari negara lain, tetapi menurut hukum mereka sah menjadi anggota sebuah negara. Ini penduduk dibedakan atas ada dua, yakni warga negara. Yang kedua, bukan warga negara, yaitu orang asing atau mereka yang mengakui negara lain sebagai negaranya. Contoh, orang Inggris berdiam di sini, di Indonesia, maka mereka masuk penduduk. Penduduk ini kan mereka yang pengertiannya adalah mereka yang bertempat tinggal di suatu negara. Tentunya mereka tidak hanya sekedar berdiam diri, tapi ini harus disahkan, harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Misalnya harus punya surat izin tinggal. Warga negara bukan warga negara memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Ini yang perlu yang membedakannya antara warga negara dan bukan warga negara. itu jadi penduduk itu dibagi menjadi dua, ini warga negara dan bukan warga negara. Kemudian yang dimaksud dengan rakyat tiba-tiba tadi yang pertama adalah penduduk, yang kedua bukan penduduk. Mereka yang berada di dalam pengertiannya, mereka yang berada di dalam wilayah negara, tetapi tidak bermaksud bertempat tinggal di negara itu. mereka berada di sini, berdumum di sini, di sini, tetapi mereka tidak bertempat tinggal. Kalau yang bertempat tinggal dengan ketentuan hukum yang berlaku, ini nanti akan kita bedakan karena mereka masih mengakui negaranya sendiri, negara asalnya, ini dikategorikan ini bukan warga negara. rakyat sebagai unsur sebuah negara, keseratan yang harus ada rakyat. Yang kedua, harus ada wilayah. Wilayah itu adalah daratan, lautan, udara, kemudian wilayah ekstra. Mari kita bahas satu persatu. kita bahas satu persatu, kita jelaskan satu persatu. Sarat sebuah negara itu dianggap sebagai negara, disudah yang pertama adalah harirat, yang kedua, harus ada wilayah. Wilayah sendiri ini dibagi. Ada empat tadi. Wilayah daratan, daratan, ini dikatakan daratan dapat ditentukan dengan batas-batas yang pertama alam. Batas alam, misalnya sungai, danau, pegunungan, lembah. Contoh, di Tibet itu wilayahnya pegunungan, ya nanti batas sana sudah ada lembah. kemudian batas buatan, kita pagar tembok, pagar kawat berduri, tiang tembok, patok, seperti negara kita ini, ada tiang tembok atau patok, bahkan patok antara Malaysia dan Indonesia itu, antara Indonesia dan Malaysia itu. Kemudian sebelah timur ada Papua, New Guinea yang batas di daratannya. Jadi, ada dua itu di wilayah Kalimantan, yakni di Sarawak itu, Malaysia itu, di sebelah timur dan yang di sebelah timur nanti antara Papua sama Papua begini. kemudian batas menurut geofisika, misalnya garis lintang, tentunya ada, kalau kita lihat peta dunia itu ada garis lintang. Misalnya Indonesia sama dengan Korea, itu ada perbatasan geofisika tadi garis lintang. Kemudian wilayah yang kedua lautan. Hukum di lautan itu, kalau kita bicara laut, ada dua konsepsi kelautan yang bertentangan. Jadi, dua konsepsi itu saling bertentangan. Yakni res nulius, yaitu lautan dapat dimiliki oleh setiap negara karena tidak ada yang memiliki. Aneh, misalnya pantai laut perigi, kok tidak ada yang memiliki, kan ya, ya repot. Kemudian ada res komunis, yaitu laut merupakan milik bersama masyarakat dunia oleh karena itu tidak dapat dimiliki oleh negara. Ada negara itu yang bahkan kedua-duanya ini menggunakan. Berdasarkan konsepsi tersebut, maka tidak ada keseragaman dalam menentukan batas laut teritorial masing-masing negara. Maka, tidak iran. Laut China Selatan itu selalu menjadi rebutan Tiongkok sama negara lain. Tidak saja jauh, negara laut kita ini sering di robot. Karena mereka inilah menganut dua paham, dua konsepsi tadi. Ketika tahun 1957, perdana menteri kita, yakni Insinyur Juanda itu, mengumumkan sebuah deklarasi yang disebut dengan deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, dikerasan isinya batas laut teritorial wilayah Indonesia 12 mil diukur berdasarkan garis yang menghubungkan titik terluar Pulau Indonesia yang terluar. Setiap apa ini kok? Jadi, misalnya Pergi, di selatan Pulau Jawa ini ada pulau yang paling selatan. Dan itu pulau itu masuk wilayah Indonesia. Berarti dari pulau yang terluar itu kita ukur ke selatan, karena Pergi Selatan tempatnya, kita ukur ke selatan sampai sedauh 12 mil. Deklarasi Juanda ini kemudian dikukuhkan oleh dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960. Kan kalian belum lahir ya anak-anak di yang lahir ini orang tua atau kakek, anak-anak ini mungkin. Saya saja belum lahir tahun 1960. Perkembangan berikutnya, karena laut ini tidak apa penentuan batas negara utamanya lautan ini tidak pernah selesai-selesai. Akhirnya pada tanggal 10 Desember 2002, PBB mengadakan Konferensi Hukum Laut Internasional ketiga, hujah ketiga tahun 2002. Berarti ada pertama, kedua, dan ini ada ketiga di Montego Bayi, Ini ditanda tangani oleh 19 negara, tertanya adalah 17, 117 negara, dua organisasi kebangsaan. Ini menghasilkan yang pertama adalah laut teritorial. Itu adalah laut yang jaraknya 12 mil diukur dari berdasarkan garis lurus dari garis dasar pantai ketika air surut. Saya ceritakan misalnya pantai pulau di selatannya pantai Perigi itu ada daratan yang di situ milik Indonesia. Kemudian ketika air surut itu diukur dari dasarnya itu ke sejauh 12 mil. Kemudian keputusan yang kedua zona bersebelahan yaitu laut sejauh 12 mil di luar batas laut teritorial atau 24 mil dari pantai. Jadi misalnya antara Malaysia sama Sumatra Pulau Sumatra ini diukur sejauh teritorialnya 12 mil dari pantai. Kemudian ada lagi zona ekonomi eklusif yaitu wilayah laut suatu negara suatu negara pantai yang batasnya 200 mil laut diukur dari pantai. Indonesia ini termasuk negara lautan ya, maka Indonesia termasuk negara pantai diukur 200 mil masuk kemana? Ya, masuk ke laut. negara pantai dapat menggali kekayaan alam lautan negara lain bebas berlayar bagi negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu. Boleh, Indonesia otomatis ini karena negara pantai 200 mil ini. serta bebas memasang kabel dan pipa bawah laut. Negara pantai dapat menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan. Maka di era sekarang banyak nelayan-nelayan luar negeri yang masuk ke wilayah zona ekonomi iklusif ini banyak yang ditangkap. Ujian keputusan yang keempat landas benua yaitu lautan atau negara yang lebih dari 20 mil laut negara boleh mengadakan eksplorasi eksploitasi dengan kehasiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Kita sering mendengar ada pengoboran minyak dilepas pantai ya ini diambil dari 200 mil bahkan ini tidak 200 karena kita punya laut karena negara kita negara pantai maka 200 mil dari bibir pantai itu sampai ke tengah ini kita oleh internasional diperbolehkan untuk menggali kekayaan alam tadi. Terus ada lagi yang kelima landas kontinen yaitu daratan yang berada di bawah permukaan air laut air di luar laut teritorial sampai kedalaman 200 meter atau lebih landas kontinen di daratan yang berada di permukaan air di luar laut teritorial kemudian yang ke enam laut pedalaman yaitu laut dan selat yang hubungkan pulau-pulau yang termasuk wilayah suatu negara jadi misalnya Kalimantan dengan Sulawesi itu yang terkait dengan yang pertama tadi adalah wilayah wilayah ini juga di lautan dan yang ketiga udara wilayah udara adalah wilayah yang berada di wilayah daratan dan wilayah laut ini diatur di perjanjian Paris tahun 1919 yang diperbarui oleh konvensi Cicapu tahun 1944 bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eklusif ruang udara di atas wilayah dan jasakan undang-undang RI nomor 20 tahun 1982 wilayah kedaulatan Dirgantara yang termasuk orbit biostasioner adalah 35,61 kilometer beberapa pandangan dari para tokoh tentang batas wilayah udara lip lapisan atmosfer dalam jarak tembak meriam panol sendok ketinggian ruang udara adalah seribu meter dari titik permukaan terdiri berarti kalau menurut pendapatnya Ali ini di atas 100 meter berarti milik milik internasional dan ada Hendrik di ruang atmosfer selama masih terdapat gas atau partikel udara pada ketinggian 196 meter nah yang terakhir wilayah ekstra teritorial kita bahas nomor 2 tadi di secara terputusnya ada rakyat wilayah berdaerah yaitu wilayah suatu negara yang berada di negara lain contoh perwakilan diplomatik suatu negara misalnya kantor duta besar Inggris di Indonesia ini berarti satu komplek perkantoran itu dengan batas-batas yang sudah ditentukan ini merupakan wilayah ekstra teritorial dari negara tersebut kemudian kapal yang berlayar di lautan bebas di bawah bendera suatu negara misalnya bendera Amerika berada di sebuah kapal dan berlayar di lautan bebas ini berarti itu merupakan wilayahnya Amerika itu biasa disebut wilayah ekstra dari dunia itu anak-anak yang ketiga terbentuknya negara yakni harus ada pemerintah yang berdaulat berarti pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam kekuasaan ini meliputi apa ya kekuasaan ke dalam dan kekuasaan ke luar ke dalam berarti kekuasaan pemerintah diakui dan ditaati oleh rakyatnya keluar kekuasaan pemerintah untuk mempertahankan kemerdekaan dan ancaman negara lain serta kebebasan mengadakan hubungan diplomatik kemudian yang terakhir pengakuan dari negara lain disarat sebuah negara itu musur negara itu adalah pengakuan dari negara lain pengakuan ini meliputi pengakuan secara de facto maupun secara de jur de facto pengertiannya pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara dan telah menjalankan pemerintahan sebagainya sebagaimana mestinya contoh pengakuan de facto ketika pimpinan sekutu mendapati kenyataan bahwa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 ketika mendarat di Indonesia pada tanggal 9 September 1945 ya mau tidak mau karena ini sudah faktanya bahwa ketika 350 tahun dijajah Belanda 3 3 tahun setengah dijajah oleh Jepang ketika 17 Agustus 1945 Indonesia sudah berdeka telang satu bulan pasukan sekutu datang maunya pengen kembali lagi menjajah kenyataan oh kenyataannya sudah menegah de facto kemudian fungsinya apa kok sebuah negara merdeka itu harus diakui oleh negara lain lainnya yakni yang pertama tidak mengasingkan suatu negara dari hubungan internasional untuk menjamin kelangsungan hubungan internasional dengan jalan mencegah reposongan hukum yang merupikan baik kepentingan individu maupun antar bangsa kemudian pengakuan secara jujur pengakuan secara resmi berdasarkan hukum internasional contoh ketika Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 berarti mulai saat itu bangsa Indonesia telah berdaulat secara jujur secara hukum internasional bahwa negara ini sudah berdaulat sifat dari jujur atau ini apa ya bersifat tetap bersifat penuh tetap berarti pengakuan selama-lamanya berlaku untuk selama tidak hanya sekilas tidak penuh berarti terjadi hubungan antar negara yang mengakui dan diakui meliputi hikuman ekonomi dagang diplomatik ini anak-anak apa musur terbentuknya agar nah sampai disini anak-anak tolong nanti di bukunya buku paket itu pelajari kembali dan tugas untuk minggu depan dan harus dikumpulkan tugas kalian adalah satu tulislah isi dari deklarasi juanda yang kedua tulislah hasil konferensi hukum laut internasional 3 pada tanggal 10 Desember 2002 yang diserahkan oleh PBB di Montego Bayi Jamaica isinya silahkan ditulis anak-anak saya kira itu beberapa hal mengenai pengertian negara baik dari para ahli silahkan dicerna dicermati dari pengertian negara yang diukapkan oleh beberapa ahli tadi negara itu punya sifat tiga tadi ada memasang menopoli mencakup semuanya sifatnya all embracing kemudian buah negara ini bisa berdiri mana salah ada empat unsur ada rakyat wilayah pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain ini sudah saya jelaskan apa itu rakyat wilayah pemerintah yang berdaulat ataupun pengakuan dari negara lain nah anak pertemuan kali ini saya kira cukup kali lagi tugas tolong jangan sampai lupa ini ditulis di kertas seperti biasa kemarin juga begitu minggu-minggu kemarin tugas berikan tulis di kertas kemudian dikumpulkan harus sekali lagi harus tulis tangan tidak boleh diketik baik saya kira itu untuk mengakhiri kesempatan kita pada kali ini semoga mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan kalian sehingga ilmu yang kita peroleh benar-benar bermanfaat dan barokah di dunia maupun di akhirat mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Fatihah sekali kemudian kita nantiasa diberi ma'unah hidayah oleh Allah subhanahu Al-Fatihah terima kasih terima kasih atas segala kekurangan saya mohon maaf lagi tolong tugas ini di depan dikumpulkan saya saya kiri sekian Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh barokatuh terima kasih terima kasih